terkait kriteria wanita idaman dalam islam itu seperti apa Ustaz? kriteria wanita idaman? wanita idaman, pokoknya dua-duanya, laki-laki idaman tetap pun wanita idaman prioritas pertama itu adalah pada agama dan seorang sarankan untuk memilih seorang wanita itu pada baik agamanya beliau menyebutkan sebab seorang laki-laki memilih perempuan itu karena empat sebab karena hartanya, karena keturunannya, harta, keturunan, kedudukan sosial baru kemudian yang terakhir disebutkan agama kalau Nabi SAW katakan pilihlah yang bagus agamanya maka engkau pastikan, mendapatkan keberuntungan maka poin utama, wanita idaman itu yang bagus agamanya laki-laki juga demikian nah saya ingin tekankan pada poin ini daripada poin-poin yang lainnya karena yang lainnya mudah untuk dicari namun baiknya agama ini yang perlu diperhatikan contoh misalnya dalam perhatikan agama kalau laki-laki ya diperhatikan laki-laki tersebut idealnya ya punya peman akhidah yang bagus sehingga dia jadi pemimpin yang juga bisa membina istrinya istri juga demikian contoh secara halnya misalnya kalau mau mencari tahu lihat saja ngajinya dengan guru siapa kemudian dari sisi pelajaran apa saja yang dia pernah pelajari dari sisi akhidah gitu kamu bisa tahu dari kejahatan ruti dia ikuti jangan-jangan kamu mau nikahi nanti malah nikahi wanita kewaris misalnya wah bahaya sering kafir-kafirikan orang mungkin suaminya dia bisa kafirkan sendiri juga kemudian ada poin-poin penting misalnya dalam masalah akhidah kita bisa tahu ini sesat atau tidak begitu atau pemahamannya keliru atau tidak seperti pertanyaan dimanakah Allah jawabannya itu apa Allah itu bersama Allah itu di atas sana atau dari pertanyaan misalnya gimana setikapnya tentang pemerintah gitu kalau pemerintah yang zolim dia menghadapinya bagaimana apakah harus memberontak atau tidak nah itu bisa jadi bahan koreksian untuk hal-hal yang ditanyakan lah nantinya ketika ingin tahu maa or atau yang a